Ramadhan tiba, yeay! Pasti nih banyak yang bertanya-tanya kalau lagi Ramadhan, terus puasa, boleh olahraga gak sih? Terus kalau boleh, olahraganya kayak gimana? Oke, kita bahas di Fitit Mal kali ini. Halo, selamat datang di Fitit with Mel sama aku Melali Putria dan kita akan ngebahas soal berolahraga di bulan puasa atau di bulan Ramadhan. Nah sebelum kita mulai, aku ingin minta tolong ke teman-teman untuk subscribe dulu Youtube channelku ini supaya aku makin semangat bikin videonya untuk kamu. Dan kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like dan di-share juga ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal puasa dan olahraga. Sebenernya kalau dipikir-pikir ya, banyak banget diantara kita yang menjadikan puasa sebagai excuse, sebagai alasan untuk gak ngapa-ngapain. Karena yang ada di pikiran, yang ada di mindset, puasa itu lemas. Terus jadinya lesu, jadinya males ngapa-ngapain, buntut-buntutnya apa? Mager, rebahan, jadi gak produktif. Nah kita gak mau itu teman-teman. Sebenernya apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita berpuasa? Sebenernya gini, secara teori, jadi kalau misalnya orang berpuasa atau gak makan, gak minum selama 8-10 jam, yang terjadi adalah tubuh kita itu sedang mengambil cadangan energi yang tersimpan dalam tubuh. Nah kondisi fisiologis seperti inilah teman-teman yang membuat atau memberi dampak pada kondisi psikologis kita. Jadi hasilnya apa? Kita jadi lesu, kadang-kadang bad mood, lesunya tuh bener-bener yang ampe ngantuk, males ngapa-ngapain, mager, ya kan? Dan sebenernya itu yang harus kita lawan. Nah karena itulah aku di sini pengen tetap mengajak teman-teman untuk bergerak, untuk tetap berolahraga di saat berpuasa. Karena gini, kalau kita lagi puasa, terus kita berolahraga, benefit-nya tuh banyak banget teman-teman. Di antaranya adalah, kita bisa mengontrol yang namanya kolesterol, terus mengontrol tekanan darah, terus bisa menjaga berat badan, bisa bahkan menurunkan berat badan. Jadi buat kamu yang punya aim, punya goal, pengen langsing, mungkin bulan Ramadan inilah, atau di bulan puasa ini, kita bisa manfaatkan nih kesempatannya ya. Kenapa sih kita mesti bisa ngatur jenis olahraganya, atau kita mesti bisa milih dengan cermat jenis olahraganya? Karena, tahu sendiri ya, pas lagi puasa, energi kita kan kadang-kadang suka ngedrop tuh. Nah kita harus pinter-pinter, nyasatin. Gimana caranya, supaya kita bisa tetap bergerak, tapi tidak mengganggu fokus ibadah di bulan Ramadan-nya kita. Yang pertama namanya adalah mid-movement, yaitu non-exercise activity thermogenesis. Jadi, tetap bisa ngasih efek pembakaran kalori, bisa ngasih efek juga pada metabolisme tubuh kita, tapi tidak berefek pada performance-nya kita. Jadi, jangan harap dengan melakukan mid-movement, kamu performance energy level-nya, atau fitness level-nya jadi tinggi. Karena, mid-movement ini adalah segala jenis aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari. Kayak misalnya, bersih-bersih rumah, nyapuk, terus jalan, stretching, atau jalan santai. Nah itu semua termasuk ke mid-movement. Jenis olahraga yang kedua, namanya adalah low intensity steady state. Nah sesuai namanya low intensity, jadi intensitasnya tuh rendah teman-teman. Cuman, memang durasinya harus lebih panjang. Nah efeknya nih, banyak banget. Bisa membantu kita membakar kalori, membakar lemak, terus memberikan efek yang baik juga untuk endurance-nya kita, terus untuk aerobik-nya kita juga. Cuman, memang nih, heart rate goal-nya harus diperhatiin. 50-60% aja dari heart rate maksimalnya kita. Harus jaga di sana. Plus satu lagi yang harus diingat adalah, durasi ya. Karena ini berefek banget. Harus dilakukan lebih dari 30 menit, alias di 45 menit sampai 60 menit. Kedemirannya sangat ideal banget ya, untuk dilakukan di bulan Ramadan sambil berpuasa. Nah jenis olahraganya, yang bisa kamu lakukan adalah, breezewalk, atau jalan cepat, atau jogging, dan sepedaan. Jadi kalau misalnya kamu lagi nunggu, azan maghrib sambil sepedaan, nih pas banget, lift movement ini dilakukan. Nah jenis olahraga yang ketiga, yang bisa kamu pilih adalah, HIIT, yaitu High Intensity Interval Training. Sesuai namanya, bebannya ini pastinya lebih berat, dibandingkan dua latihan sebelumnya, tapi durasinya lebih pendek teman-teman. Nah manfaat dari HIIT ini sendiri, sebenarnya banyak banget. Bisa bantu kita untuk membakar kalori lebih cepat, terus ningkatin metabolisme, terus untuk kesehatan, untuk tubuh kita juga, ngasih manfaat seperti menurunkan tekanan darah, terus ningkatin resistensi insulinnya kita, dan satu lagi, benefit yang luar biasa adalah, kita gak perlu waktu lama melakukannya, cukup pendek aja durasinya. Nah durasinya sependek apa sih? Sebenarnya, idealnya saat melakukan HIIT itu, durasinya adalah 10 sampai 30 menit teman-teman. Cuman kerennya HIIT ini adalah, walaupun durasinya pendek, tapi manfaatnya atau benefitnya bisa sama nih, seperti saat kita melakukan dua kali latihan dengan intensitas sedang. Jadi keren kan? Kalau kamu cuma punya waktu yang tempit banget, yang sedikit banget, tapi tetap pengen aktif di bulan puasa, di bulan Ramadan, mungkin HIIT ini bisa menjadi solusi untuk kamu. Tapi yang harus diingat adalah, hati-hati, milih waktunya. Baik-baik, jangan sampai tengah hari bohong, jam 12 siang, lagi puasa, kamu ngelakuin HIIT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan Maghrib bisa maju itu pas pada zuhur ya. Hati-hati dalam memilih timingnya. Ngomongin soal timing, sekarang kita bahas ya, kapan waktu yang paling tepat, untuk kita berolahraga di bulan suci Ramadan. Ini penting untuk dipikirin teman-teman, supaya ibadahnya kita gak terganggu, tapi kita juga bisa tetap mendapatkan manfaat yang optimal. Dari berolahraga. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kamu bisa pilih nih, olahraga setelah berbuka puasa. Jadi kamu bisa nih, melakukan aktivitas setelah berbuka, atau setelah sholat atau ibadah serawih. Yang harus diingat adalah, jangan sampai teman-teman, kamu melakukan aktivitas kardio dengan beban yang berat, atau kamu melakukan high intensity interval training, setelah kamu berbuka puasa. Biarkan tubuh kamu mencerna dulu, mendajas dulu makanan, yang masuk saat kita berbuka puasa ya. Jangan sampai jaraknya sempit dikasih jarak. Paling enak sih, kalau kamu melakukan HIIT, itu kamu bisa manfaatin waktu sebelum ibadah serawih, atau setelah ibadah serawih. Jadi bisa lebih leluasa. Pilihan waktu yang kedua adalah, 90 menit sebelum matahari terbenam. Nah, jenis aktivitas yang pas dilakukan, di saat momen ini adalah, need atau least movement, seperti yang udah aku jelasin tadi. Kenapa? Karena kita nggak boleh nih, kalau lagi dalam keadaan perut kosong, melakukan aktivitas atau olahraga dengan intensitas yang berat. Nah, pilihan olahraganya, tadi udah sempat aku kasih tau juga ya, kamu bisa mulai dengan jalan, terus jalan cepat, jogging, sepeda, atau bahkan latihan resistance, dengan beban yang ringan-ringan aja. Intensitasnya, ingat sekali lagi, harus ringan ya. Nah, waktu yang ketiga, yang bisa kamu pilih, saat bulan Ramadan, untuk berolahraga adalah, jam 3 atau jam 4 pagi, alias saat waktu sahur. Jadi, bagi kamu yang emang, tim anti-mager, rajin banget olahraganya, aktif banget, kamu bisa pilih timing yang ini nih. Karena memang, saat inilah tubuh kita masih menyimpan, cadangan energi yang banyak sekali, dari makan malam kita sebelumnya. Tapi ingat, setelah kamu melakukan aktivitas olahraganya, kamu langsung lanjut sahur, dengan mengkonsumsi karbohidrat, protein, terus lemak yang baik, plus vitamin dan mineral, sama cukupi kebutuhan cairannya kamu ya. Jadi, esok harinya, atau paginya gitu ya, seharian, kamu bisa tetap beribadah puasa, dengan kusyuk dan fokus. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini, bisa bermanfaat untuk kamu ya. Kamu juga boleh loh, share ke aku, kira-kira kamu tim yang mana nih, untuk timing olahraganya, tim sebelum buka, tim setelah buka, atau tim sahur. Boleh drop di kolom komen ya, ah nanti aku bacain satu-satu, sambil kita trial dulu nih, dua minggu pertama, atau seminggu pertama, kayak gimana enaknya. Karena minggu depan, aku akan share juga, gimana caranya ngatur nutrisi, atau asupan makanan, di bulan Ramadan, plus satu lagi, jam tidur. Karena penting banget teman-teman, supaya kita tetap bisa, mendapatkan manfaat yang optimal, dari olahraga, sambil tidak mengganggu, fokus atau kusuhnya, ibadah puasa kita ya. Kalau kamu suka banget, sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share juga ke teman-teman yang lain, dan kalau suka juga, sama Youtube channel aku, tolong di-subscribe ya, supaya aku, semangat bikin video terus, buat kamu ya. Dan sekarang, aku pamit dulu. Meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love, with Kututut Mel. Bye!